Esther diangkat Raja Ahasuerus menjadi ratu ganti wasti. Esther 2 ayat 5-10, ayat 15-17. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordecai bin Yair bin Shimei bin Kis, seorang bin Yamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda. Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebuchadnezzar, Raja Babel. Mordecai itu pengasuh Hadassah yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordecai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga tujuh orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memintahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordecai. Ketika Esther, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordecai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap raja Ahasuerus ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menyedi ratu ganti wasti.